Halo semuanya, balik lagi bersama aku Kim Siong dari Trading Academy ID di Technical Friday episode yang kali ini seperti biasa kita akan membahas gold dan kita akan update tentang goldnya biar teman-teman semua bisa trading dengan lebih enak dan nyaman karena punya outlook dari Trading Academy ID cuman ya disclaimer memang again this is an outlook memang besar kemungkinannya sih bakalan move as what I see as the outlook gitu ya mungkin memang kemungkinan besar ini bakalan bergerak sesuai dengan outlooknya nah cuman untuk entry memang teman-teman harus cari sendiri gitu ya jadi jangan gara-gara gue bilang mungkin goldnya bakalan bullish misalkan atau bearish jadi teman-teman langsung waktu nonton langsung klik buy ketika gue bilang bullish atau klik sell ketika gue bilang bear itu jangan gitu ya jadi harus tau juga teknik untuk masuknya ya dan mungkin gue akan jelasin juga biasanya gue akan jelasin kalau gue liat oh ada potensi set up di time frame untuk entry ya mungkin gue bakalan kasih liat juga cuman sekarang gue belum liat lagi goldnya dan kita sama-sama bareng melihat analisa goldnya disini and ya seperti biasa gue juga ingin menyapa dulu teman-teman semua yang sudah lama nonton di Trading Academy ID I'm so thankful ya we are so thankful for you guys yang sudah mendukung channel ini terus dukung channel ini biar kami bisa terus mengedukasi teman-teman semua di dunia trading ya terkhususkan di forex dan gold ya jadi biar ya we know sekarang memang lagi banyak tentang saham gitu kan nah cuman memang forex dan gold ini adalah another step gitu ya untuk kita serius belajar di financial market karena memang kalau gue bisa bilang lebih sulit trading itu di forex dan gold ketimbang di saham dan ya mungkin banyak yang teman-teman baru mulai trading di saham biasanya kalau ada beginner slotnya gitu bisa profit gitu kan atau mungkin karena ikut-ikut rame-rame misalkan tentang apa lagi heboh terus ikut buy and then ternyata lagi bullish nah di forex tuh nggak bisa kayak gitu ya kayaknya di forex ini beginner slot itu akan susah sekali didapatkan karena ya bisa jadi sekali trade ya profit tapi the nextnya pasti hancur juga kalau tidak ngerti gimana cara trading di forex dan gold makanya kalau teman-teman yang mau yang sudah lama juga nonton di Trading Academy ID yang sudah ikut dari awal ya channel Friday dari awal sampai detik ini yang memang mau serius belajar itu ya serius-serius lah belajar di trading in forex and gold gitu ya karena memang nggak ada cara lain kalau ingin bisa trade di market ini ya harus-serius belajarnya dan harus konsisten ya nah itu pesan dari gue buat teman-teman yang sudah lama ngikutin jadi dan juga ya praktekin lah gitu ya kalau sudah dapat ilmunya ya dipraktekin jangan cuma nonton doang karena ya percuma juga pastinya dan untuk teman-teman yang baru masuk ke channel Trading Academy ID we welcome you guys dan ketahui lah bahwa ini channel untuk edukasi fokus di forex dan gold trading by MetaTrader 4 bukan dari binary options dan lainnya gitu ya so yang buat teman-teman yang baru join juga ikutin dari awal bagaimana biar bisa ngerti bagaimana gue punya trading plan dan teman-teman jadi mungkin bisa graph atau tangkep lebih baik lagi mencana lebih baik konten-konten yang gue berikan ya nah jadi Technical Friday is one of the content yang kita berikan biasanya juga kita ada kasih trading one on one gitu ya jadi teknik-teknik yang lebih detail lagi ngebahasnya nah itu yang mungkin gue bisa bikin maybe dua minggu sekali atau seminggu sekali sebelum sekali gitu ya nah tapi untuk yang Technical Friday yang lebih lebih konsisten ya dan siap Jumat namanya Technical Friday disini gue memberikan outlook ya mostly di gold tapi mungkin kalau ada by request gue bisa ngambil apa ngikutin yang request teman-teman semua ya nah jadi ya we welcome you guys dan stay tune di channel ini untuk teman-teman bisa dapat edukasi terus dan terus setiap minggunya alright now kita langsung saja masuk ke intisari dari Technical Friday yang dimana disini ya sesuai namanya ya Technical Friday itu ya kita setiap Jumat dan gue bakal ngebahas secara technical karena gue memberikan outlook jadi ya gue mau murni juga menggunakan technicalnya gue gak melihat newsnya disini juga gue hanya melihat apa yang gue lihat di depan mata gue I trade what I see di dalam chartnya secara technical ya gimana gue menggambarkan garis-garisnya tarik trendline tarik Fibonacci apa yang gue lihat sebagai chart pattern apa bentuk dari candlesticknya apa trendnya apa momentum yang sedang berada dalam marketnya that's all what I see ya itu semua yang gue lihat dalam gue menentukan outlook dan bagaimana gue menentukan posisi yang akan gue ambil ketika gue trade oke nah jadi sekarang kita langsung lihat di chart itu ada gold di time frame weekly sekarang disini goldnya ini memang pressure-nya dari bulan januari sampai februari itu lagi beris kita ke manly dulu deh ya jadi dua bulan ini dia beris terus mungkin memang dari sentimen dari we know that gold sudah banyak yang bilang udah mulai ada penggantinya seperti bitcoin gitu ya jadi kayak banyak hedge fund manager juga di luar sana yang sudah mulai mengalokasikan dananya yang dulunya ditarus Faven dipindahin ke bitcoin karena sudah mulai cukup menjanjikan katanya karena memang udah banyak perusahaan yang menerima juga ya terus udah banyak public figure yang mulai welcome about bitcoin jadi bitcoin lagi jadi primadona dan mungkin itu menjadi salah satu efek yang membuat goldnya juga lagi agak terperosok sedikit gak sedikit sih banyak juga ya dua bulan ini dia cukup beris terus and normally kalau di awal tahun itu gold tuh biasanya bullish gitu ya dan kali ini tahun 2021 jadinya beris oke gue juga beberapa lalu punya outlook gue percaya goldnya masih naik ternyata dia masih terkoreksi terus jadi belum lanjut-lanjut naik well it is what it is namanya juga trade there's opportunity untuk outlooknya juga bisa salah nah cuman kalau kita perhatikan lagi dari weekly time frame sebenarnya goldnya ini masih dalam kategori bullish trend dan ini sedang koreksi ya ininya lagi koreksi nah cuman memang koreksinya ini lanjut terus belum selesai-selesai nah kalau kita lihat disini ada capetan di weekly time frame nya juga jelas itu ada flag tapi memang kalau kita ambil garisnya seperti ini flagnya ini swingnya ya di time frame weekly dia tuh belum selesai masih ada turun sekali lagi biasanya mungkin dia bakal turun sampai disini ya mungkin sampai 1700 jadi memang kalau lihat sekarang dia goldnya berpotensi masih turun sampai 1700 dari time frame weekly nya gitu ya dan dia kena di moving phrase 90 baru ada rejection lagi untuk dia lanjut bullish bisa jadi rebound doang ya kalau dia rebound disini nanti di moving phrase yang di atas ini akan jadi dead cross itu kalau dia cuma rebound dead cross dia mantu lagi kesini baru kayaknya bakal confirm dia jadi bearish trend ya dengan berarti potensi nya dia bakal terus membuat lower low nah cuman itu kan belum terjadi untuk sekarang yang gue lihat yang gue lihat masih adalah dia membentuk flag di weekly time frame dan penurunannya atau dansanya masih bisa lanjut sampai ke 1700 jika kita lihat dari weekly time frame ini nah ini juga sama ada cluster area disini di level 1,272 fibonacci dan di moving phrase 90 disana juga adalah level demand dimana disini ada daerah-daerah support oke ada base soalnya disini kan disini ada base kalau kita targaris yaitu daerah-daerah demand jadi right base ini adalah previous height ya ini kan previous height yang di breakout dia jadi support nah jadi berpotensi memang gold nya ini masih lanjut koreksi dulu sampai 1700 an maybe 1710 ya area-area sinilah yang kita lihat gold nya kayaknya bakalan berhenti untuk turun dan selainya baru lanjut naik nah but again this is from weekly perspective kita coba lihat lagi ke daily nya ya gue lebih suka daily sih sebenarnya kalau di daily kita lihat disini sebenarnya gold nya ini lagi memang ya bearish trend aja gitu ya di daily nya itu dia selalu konsisten bikin lower height lower low lower height lower low lower height lower low dan terus-terusnya ya oke nah jadi memang disini dia lagi bikin bearish trend oke nah ini kan dia lagi bearish juga nih dari kemarin oke kita lihat disini rejection nya juga very nice dia reject di level 50% 61,8 fibonacci ya datar dari garis ini titik A nya disini titik A nya A, B oke nah ini C nya selalu kalau C nya itu selalu di daerah-daerah 61,8 atau 50% ya nah terus dia lagi mau bikin titik D oke yang berarti karena dia lagi dalam bearish trend titik D nya itu seharusnya dia membentuk lower low ya berarti dia turun break dari low yang disini oke nah jadi ini berpotensi gold nya masih lanjut bearish juga di daily time frame nya alright dengan ininya dia berpotensi melanjutkan trend bearish nya oke nah dengan begitu mungkin memang target nya ya kita coba cari juga target nya tadi kan di weekly time frame perspektif dia bisa saja turun sampai 1700 1710 alright nah di daily time frame coba kita lihat ambil garis Fibo nah disini dia punya level Fibo 61,8 itu 1724 oke tidak ada data cluster berarti cluster nya dari daily dan weekly tidak kena jadi yaudah kalau gak kena gini mungkin dia bakal butuh satu swing lagi satu swing lagi mungkin turun beneran sampai 1724 terus dia rebound alright dia rebound nah nanti disini dia ke reject lagi di 61,8 atau 50% Fibo nah itu baru mungkin dari sini ke sini kita ya titik BC barunya nanti B dan C barunya nanti kita bisa lihat nah itu kan mulai-mulai mungkin akan kekeratan dia dapet di cluster area 1700 nya cuma itu sekarang belum ada jadi kita gak bisa langsung suggest untuk bilang itu daerah cluster karena itu bukan ya nah dari daily dan weekly goal nya ini masih sangat pressure nya beris jadi ya posisi yang baik untuk sekarang dicari itu ya memang short style dulu nah cuman memang dari kemarin juga saya ini masih ragunya itu karena ada falling wedge ini adalah chart pattern yang sangat-sangat sangat-sangat efektif gitu ya di goal gitu ya dan gue udah pake ini selama 5 tahun itu very-very useful ya nah disini dia di daily nya itu gue masih sangat lihat secara jelas dia itu lagi bikin falling wedge biarpun sebenernya yang gue harapkan kemarin itu dia jadi falling wedge nya itu disini yang berarti dia harusnya break langsung kan nah cuman ternyata dia masih tertahan disini 61,8 nya yang tadi dari titik yang disini dia masih terkoreksi nah cuman kan dia masih dalam bentuk falling wedge kan bisa jadi dia ini cuma satu garis oke jadi dia cuma satu garis dan dia berup gitu kan jadi maksudnya masih dalam satu swing ya dia bukan swing baru nah itu yang masih mengkhawatirkan untuk kita short sale dari goal nah makanya kalau kita mau short sale dari goal gue sih saranin memang mendingan kita ini tunggu bener-bener dia break out lah ya ini dia break out dari sini falling wedge nya gagal dia udah keluar dari support nya dan dia rebound ya nah dan dia rebound disini baru gue lebih yakin untuk melakukan short sale ya jadi untuk dari sekarang gue masih belum yakin bahkan sejujurnya kalau dia ada rejection lagi berarti disini dia bikin doji misalkan ya dia bikin doji atau pin bar hammer gitu kan di candlestick daily nya berpotensi kayaknya gue bakal ngambil buy ketika itu happen nah cuman kan ini belum ada nih masih bayar semua ya jangan di buy gitu kan bahaya banget karena kita lawan momentum itu bisa dead gitu ya nah kalau kita mau short sale juga ya jangan karena dia lagi di level support nya yang pertama we never sell on support karena yang apa kita sell di support gitu mendingan kita sell nya ketika dia udah break out gitu jangan ketika dia belum break out kalau kita mau sell jadi dia ada support ya ketika dia udah break out tapi ini kan dia belum break out nih ya jangan gitu kenapa ini masih bentengnya pembeli gitu kalau ternyata pembelinya belum kabur belum kabur dia bisa dengan mudah rejection ya kita udah pasti kalau yang short sale udah lost pasti nah jadi don't sell ketika dia lagi di level support sell ketika dia udah break out oke ya nah terus dari H1 ya kita udah mulai turun ke H1 sekarang disini H1 nya memang juga karena di daily nya tadi dia belum break dari support ya ini berpotensi bikin double bottom mungkin kita lihat dari H4 bisa lebih jelas mungkin double bottom nya nah ini berpotensi bikin double bottom makanya yang gue bilang gue masih nunggu nih kalau dia ada rejection ternyata ya if this rejection nah ini masih mau ambil buy nantinya nah cuman kalau gak ada break out pasti kan break out ke bawah tinggal tunggu rebound ya nah jadi goal nya ini memang dia lagi di level yang sering gue bilang sebagai key level point jadi di dalam penting yang dimana lebih baik kita wait and see ya disini saat-sanya kita wait and see sampai jadi dua skenario yang tadi kita udah bilang yang gue udah bilang yang pertama adalah ketika dia break out ke bawah gue akan menunggu dari rebound and then gue bakal ambil short sell kalau dia ternyata rejection di level support nya double bottom jadi gue bakal ambil buy intinya adalah ya kita gak apa-apa wait and see mungkin ini kayaknya rasanya kan lah kalau gue mau trade sekarang gimana ya gak bisa dipaksain kalau trade sekarang adalah artinya bisa sangat celaka karena dia masih di daerah yang 50-50 gitu kita ngapain masuk ke daerah yang dia masih 50-50 kan ya kita tunggu di tempat yang dia udah kita lebih yakin dia bakalan jadi sesuatu skenario yang kita bayangkan nah intinya adalah kita harus tahu dan kita harus mengerti skenario nya dua skenario tersebut ya kita harus tahu kriterianya atau kemungkinan yang terjadi buat dia bearish maupun bullish nah dengan begitu kita bakal lebih ya lebih clear ngeliat market gitu ya kita gak maksain kita bakal trade terus kita masih bakalan ngambil posisi yaitu wait kita menunggu kita wait and see sampai skenario yang kita inginkan muncul oke that's one also good position ya ketika kita menunggu itu adalah posisi yang bagus juga sebenarnya gak perlu kita paksain setiap kita buka chart kita mau trade itu itu gak baik lah sebenarnya ya jadi kita gak crystal clear lagi kita gak objektif mulai marketnya kita lebih ke subjektif karena kita harus trade gitu kan nah makanya itu juga yang buat teman-teman yang mungkin kenapa bisa harus trade di market itu karena mungkin biasanya pakai uang yang mungkin minjam gitu jadi harus bayar bunga harus bayar bunganya gitu jadi ada beban kayak dikejar-kejar tradingannya gitu ya harus kayak ada target yang ingin dicapai tapi terpaksa targetnya bukan target yang memang datang dari kita sendiri tapi dipaksa dari pihak ketiga misalnya mungkin ya itu sangat berbahaya sekali ketika trading di forex market ini ya ini adalah again pasar rest storage dengan risiko yang sangat tinggi jadi teman-teman harus bener-bener pakai uang yang memang teman-teman udah siapin buat ya udah tradingin aja gitu ya kalau gak siap pasti hasilnya gak akan baik percayalah ya nah so that's it untuk gold hari ini dan ya that's it juga untuk technical friday yang kali ini thank you yang sudah nonton sampai detik ini leave a comment if you want to suggest for our next video apapun itu juga like jika teman-teman suka video seperti ini share ke teman-teman kalian yang butuh edukasi tentang trading di forex dan gold ya terutama jadi memang biar kita bisa sama belajar dan kita bisa sama meraih profit dalam trading di sini oke see you again on the next video dan as always let the profit be due salam trading academy ID bye-bye selamat menikmati